Temu lagi bersama Infaidi, kali ini kita akan mereview tanaman alpukat subangklut yang berusia sekitar 2 tahunan dan sudah bisa berbuah walaupun tidak banyak Oke, kita tanya dengan pakarnya nih Gimana pak untuk alpukat subangklut ini, apa keistimewaannya pak? Salah satu keistimewaan alpukat subangklut ini pertama termasuk salah satu yang nidah Artinya cepat berbuah, kemudian dari bentuk tampilannya juga bagus, dia lonjong Bobutnya juga satu kilo Kemudian berbuah pertama tiga biji atau tiga butir Namun disusul kembang kemudian, ada beberapa lokasi sudah berbunyi Ini usia dua tahun sengah Tahun sengah baru mulai sehat, berbunga Untuk keistimewaan buahnya, selain tampilannya bagus, bobotnya oke Dagingnya cantik, rasanya juga enak dan sudah terkenal Jadi, satu saat untuk pemasarannya juga gampang Ini salah satu yang lagi viral atau lagi booming alpukat subangklut Kami membudayakan beberapa untuk contoh Contoh di kebun koleksi kami Sehingga, suatu saat kami akan mengembungkan alpukat ini Kami sudah mempunyai data dan bagaimana pertumbuhannya Apakah cocok di kebun kami atau di lokasi kami atau tidak Mungkin kami akan melihat dan mengamati sampai buah ketiga Apakah memang cocok atau tidak Atau hanya untuk seder koleksi Kalaupun dari tampilannya buah dan bentuknya sudah masuk Pinjanya juga masuk Kita akan melihat produktivitasnya Apakah banyak atau tidak Di tempat saya, di Lubul Inggal Mungkin di tempat lain bagus Di tempat saya bagus Saya tidak akan menanam untuk coba-coba Tapi saya tanam di kebun koleksi saya Setelah berbuah Tiga kali saya amati Cocok, baru saya akan putuskan Saya akan menanam sekala banyak Atau hanya untuk koleksi Untuk satu buah itu maksimal yang pernah Bapak ketahui Berapa kilo itu, Pak? Beratnya Saya juga sudah menanam di rumah Yang di rumah saya paling berat 1,1 kg Satu buah itu? Satu buah Tonjong Susah juga, Pak ya Satu buahnya Satu buahnya Yang paling ringan 4 on 4 on paling kecil Berarti panjangnya kalau 1,5 kg itu Sekitar berapa senti? Satu jengkal Satu jengkal 15 senti ada itu? Menarik 15 senti Dan buahnya menarik Menarik Pembersihan Pembersihan Krooning-krooning yang di lahan tengah ini Pembersihan Tidak lokasi bukan tajuk Kita semprot Nisi di sida Kemudian kita bambilin pupuk Secara Berkala Ini merupakan Kebun Baleksi Semoga Subang Subang Kelut ini Bisa tumbuh Subur ya, Pak ya Bisa dipasarkan di kota Lubu Linggau Dan sekitarnya, Pak Oke, terima kasih, Pak Informasinya Baik Baik selamat menikmati selamat menikmati